Hai co-friends, di sini kita memiliki soal, yaitu peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang disebut. Maka untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan satu-satu pengertian dari masing-masing opsi. Yang pertama dari refleksi atau pemantulan adalah peristiwa perubahan arah gelombang dari arah datangnya karena menumbuk medium lain. Yang kedua ada superposisi, yaitu peristiwa perpaduan atau penjumlahan dua buah gelombang. Biasanya istilah superposisi digunakan pada gelombang mekanik. Yang ketiga ada refraksi atau biasa disebut penyiasan adalah peristiwa perubahan arah atau pembelokan arah gelombang dari arah datangnya yang merambat dari sebuah medium ke medium lain. Kemudian ada polarisasi, yaitu peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Yang terakhir ada interferensi, yaitu perpaduan atau penjumlahan dua buah gelombang. Biasanya istilah interferensi digunakan untuk gelombang elektromagnetik. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah refraksi, yaitu peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.